PEMBICARA 1 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 Oke, oke. Pak Hisam terima kasih ya sudah jujur-jujuran sama saya malam ini. Saya mau lempar ke narasumber saya yang lain. Pak Wiko, ini Pak Hisam mungkin juga ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang sama dengan Pak Hisam. Lebih baik kehilangan tidak percaya sama tes swab. Katanya denger-dengar gitu, walaupun belum jelas itu denger dari mana. Denger-dengar setelah dites rapid, dicolok-colok atau tes swab, malah kemudian sakit dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang ada di publik, Pak Wiko? Ya, jadi rupanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan tentang bahayanya COVID, tentang kasusnya, itu rupanya masih diterima oleh masyarakat berbeda-beda. Rupanya dengan beda lapisan masyarakat, bahasa yang digunakan, sepertinya belum efektif untuk membuat kesadaran bersama bahwa kita ini sedang berhadapan dengan penyakit yang sangat berbahaya. Terlihat dari tadi tanggapannya beragam, dan bahkan untuk orang yang sudah kena keluarganya, baru mereka merasa bahwa, ya ini, kalau belum merasakan atau belum melihatnya, mereka belum percaya. Jadi ini juga salah satu masukan buat kita semuanya, bahwa harus saling mengingatkan. Tadi Mas Hizam tadi mengatakan bahwa menggunakan masker karena menghargai orang lain. Sebenarnya itu bagus menghargai orang lain untuk tidak tertular dan tidak menulari. Tetapi mungkin pertimbangannya beliau lain dalam konteks ini, karena beliau tidak takut dengan virusnya. Bahkan kemudian tidak percaya pada tes. Dan tidak percaya pada tes dan sebagainya. Saya sudah terhubung dengan pendiri gerakan kawal COVID, Ainun Najib, untuk kemudian mengomentari bagaimana perkembangan kasus di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ainun. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mbak Nana. Mas Ainun, tadi itu dengarkan perbincangan dengan Pak Hizam, dan rasa-rasanya banyak seperti Pak Hizam. Apa tanggapan Anda soal bagaimana masyarakat sekarang melihat pandemi ini? Mungkin pandangan masyarakat ringkasnya, kita kembalikan ke tiga tipe yakin. Jadi ada orang yang cukup dengan ilmu yakin. Tahu ilmunya, tahu datanya, mendengar dari para pakar epidemiologi, dari para pakar dunia. Terus kemudian yakin bahwa benar ada virus ini, benar ada wabah ini, bahayanya seperti ini. Dan yang harus saya lakukan adalah selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan seterusnya. Tapi ada juga yang harus Ainul yakin dulu, harus melihat dulu anggota keluarganya terkena. Atau temannya, kerabatnya terkena. Nah, ada juga yang terakhir itu yang masih belum bisa yakin juga, itu nunggu hakul yakin. Nunggu dia sendiri yang kena penyakitnya itu. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dea Wini tadi ya, dari Surabaya. Saya juga terus bertugas sekali itu, musibang sangat-sangat berat. Jadi, ilmu yakin cukup atau enggak, kalau nggak cukup, mesti melihat langsung. Kalau nggak cukup juga, mungkin mesti mengalami langsung. Sebagai mana kita lihat di Amerika misalnya, kayaknya seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Karena saya masih menyimpan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Yang juga selalu paling rajin mengingatkan publik, termasuk lewat media sosialnya. Bahkan tidak segan-segan bertempur dalam tanda kutip begitu di media sosial. Untuk berusaha meyakinkan warga bahwa kita belum menang. Situasi masih belum aman, walaupun harus dibully kanan dan kiri. Seperti apa cerita Kang Emil, Ridwan Kamil, setelah pariwara tetap di Mata Najwa? Terima kasih. Terima kasih.